Intro Hari ini, zaman ini, di tahun ini khususnya, di hari-hari ini, kita dididik untuk menjadi ta'an walala'an. Kita dididik oleh lingkungan kita, media, sosial, dan yang lain. Untuk bagaimana kita harus pandai dan berani mencaci, biarpun melalui komentar di dalam Facebook seseorang, atau komentar di dalam video seseorang di Youtube, dan itu tidak disadari. Jadi mengutuk dan mencaci tidak harus diucapkan oleh lesan. Bisa saja yang ditulis oleh tangan kita, karena tangan itu, pena itu disebut tulisan itu ahadul di sana ini. Salah satu daripada dua lesan. Dan kita belajar ini adalah untuk kita, bukan untuk menilai orang lain. Kita ayo belajar bagaimana kita. Mendengar petuah Nabi ini agar kita tidak mudah, mencaci, mengolok, mengutuk. Ada orang kerjaannya yang mengutuk dan mencaci. Itu bukan ahliman. Bukan kerjaan yang iliman. Dia beriman, tapi bukan kerjaan yang iliman. Seorang ahliman akan selalu menjaga lesannya. Dan juga orang yang ngomong kecil, kemong kotor. Bicara kalimat kalian membangkitkan syahwat. Ya ini kalimat jorok. Bahkan kadang kalimat-kalimat jorokmu dibawa ke majlis, ke tempat mulia, dimimbar kemuliaan. Hanya karena seorang ustad mencari canda, bercanda, atau mencari tawa daripada udien, daripada mujamaah. Lalu dia harus mengucapkan kalimat kotor. Kalau memang itu pelawak, ya memang itu biasa kerjaannya. Seperti itu. Biasanya kalimat-kalimat jorok dibawa. Sebab yang mengundang tawa adalah hal-hal yang dibikin. Biarpun itu juga tidak benar. Akan tapi sekarang kadang mimbar mulia. Dibawa ke mimbar tersebut kalimat yang jorok, kalimat yang kotor. Ini yang ditiadakan oleh Nabi Muhammad. Bertentangan dengan keimanan yang di dalam hati. Orang yang imannya kuat di dalam hatinya, maka dia pun akan senantiasa menjaga tutur katanya. Dia tidak berucap kecuali kalimat yang baik. Bahkan jika dia menyebut kalimat-kalimat yang mengarah kepada hal-hal yang sangat pribadi, dia akan berusaha untuk mencoba membuat suasana itu berwibawa. Dan juga kalimat akan dikemas dengan kalimat yang baik. Sehingga tidak terkesan jorok. Seperti dalam bahasa fikir kita lihat. Yang membatalkanmu itu adalah keluar sesuatu dari dua lubang. Lubang depan, lubang belakang. Cuma bahasa begitu. Itu sebenarnya kan bahasa santun yang diajarkan. Sabila ini dua jalan. Bahkan disebutkan dengan jelas itu pun dalam nirama menjelaskan karena mungkin khawatir tidak bisa jelas kecuali dengan cara semacam itu. Tapi ada orang yang kerjaannya mengucapkan kalimat-kalimat jorok, kalimat-kalimat yang kotor, kalimat-kalimat yang rendah, Masya Allah. Bukan kerjaan ahli iman itu. Ngomongnya kotor. Malu. Sehingga kita dengar saja malu. Dengar saja risih. Bahkan orang yang sangat awam pun sangat risih karena diucapkan oleh seorang ustad. Maka dari itu dimulai daripada orang pembimbing tertinggi yaitu para ustad. Endaknya jangan mudah mengutuk siapapun. Perbedaan-perbedaan pendapat tidak boleh menjadikan kita saling mengutuk. Saling mencaci. Saling mencerca. Dan juga jangan sampai ada luar kalimat-kalimat yang kotor. Kalimat-kalimat yang jorok. Saling mencati. S lesbian mencerca. Terima kasih.